Intro Alasan Nick Kuiper setia berkostum persid, padahal godaan cabut banyak. Sudah satu tahun lebih kompetisi kasta tertinggi, yakni kini bertajuk Beri Liga 1, vakum akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Kondisi ini membuat sejumlah pemain memutuskan angkat kaki dari Indonesia. Persib Bandung kehilangan Omid Nazari yang memutuskan berkarier di negara asalnya, Filipina. Pemain berusia 30 tahun tersebut bergabung dengan klub United City FC. Namun, tidak semua pemain meninggalkan kompetisi Indonesia. Satu di antaranya adalah Nick Kuiper yang tetap bertahan bersama Persib Bandung. Pemain kelahiran Belanda, 8 Oktober 1992 ini mengungkapkan alasan tetap berseragam Maung Bandung di Beri Liga 1 musim ini. Dia melihat ada yang menarik dengan sepak bola Indonesia sehingga memilih setia di Persib. Kendati begitu, dia tak menampi kesempatan untuk hengkang cukup besar. Mengingat, kompetisi di negara lain sudah berjalan normal bahkan bisa dihadiri penonton. Menurutnya, sepak bola Indonesia sangat berbeda dengan negara lain. Bahkan, berbeda dengan kompetisi besar di Eropa, seperti Jerman, Inggris dan Spanyol. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengatakan, striker andalannya, Jeffrey Castillon sudah tiba di Indonesia. Castillon akan tiba di Bandung pada pekan depan karena harus menjalani karantina lebih dulu. Diakui Robert bahwa kehadiran striker asal Belanda itu tentu akan sangat berpengaruh bagi kekuatan Maung Bandung dalam melakukan serangan di setiap pertandingan pada kompetisi Beri Liga 1 2021-2022. Yang pasti, kata Robert, kehadiran Jeffrey Castillon akan menghadirkan persaingan di dalam tim dan memungkinkan untuk melakukan pergantian pemain. BRI Liga 1 dapat rekomendasi dari Satgas COVID-19, Persib Bandung lega. Satgas COVID-19 telah merekomendasikan BRI Liga 1 2021-2022 bisa digulirkan pada 27 Agustus 2021. Kabar itu menambah motivasi Persib Bandung dalam melakukan persiapan. Meskipun saat ini, untuk sementara pasukan Robert Alberts masih kesulitan melakukan latihan bersama lantaran PPKM di kota Bandung di perpanjang hingga 23 Agustus 2021. Diakui Robert, semua pemainnya sudah tahu dengan perkembangan yang terjadi terhadap kesiapan BRI Liga 1 2021. Bahkan lanjut Robert hampir setiap hari ia dan para pemain membahas tentang segala perkembangan yang terjadi mengenai Liga 1. Tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan nanti, akan ada kepastian mengenai regulasi BRI Liga 1 2021. Disinggung mengenai regulasi penggunaan pemain muda di BRI Liga 1, pelatih berusia 66 tahun ini mengaku hingga saat belum ada kejelasan regulasi penggunaan pemain. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia bertajuk BRI Liga 1 2021 segera dimulai. Kabar terbaru, Satgas COVID-19 resmi mengeluarkan surat rekomendasi untuk BRI Liga 1 2021-2022. Surat tersebut untuk membalas permohonan PSSI pada 9 Agustus 2021 demi menggelar kompetisi. BRI Liga 1 telah dinanti oleh Insan Sepak Bola Indonesia. Pasalnya, sejak pandemi melanda, kompetisi sepak bola tanah air mati suri. Para pemain, pelatih, klub, dan supporter menanti 17 bulan lamanya untuk kembali merasakan euforia Liga meski masih digelar tanpa penonton. Pelatih Persib Tuntut Jadwal Resmi BRI Liga 1 2021 Pelatih Persib Bandung Robert Alberts mengaku hingga saat ini belum menerima jadwal resmi secara keseluruhan kompetisi BRI Liga 1 2021 dari PT. LIBE selaku operator, yang rencananya mulai digelar pada 27 Agustus 2021. Belum ada jadwal yang didapat. Dari apa yang saya baca di berita, yang mana itu belum resmi, pekan ini kabarnya mereka akan memberikan perkembangan kabar Liga 1, jelas Robert. Robert Alberts berharap ada kabar baru terkait BRI Liga 1 pada pekan ini, apalagi kick-off Liga 1 tidak lama lagi akan dimulai. Pelatih asal Belanda ini menambahkan dengan sisa waktu yang ada, Diharapkan pasukan Persib bisa segera berkumpul bersama dan berlatih secara tim agar lebih fokus menghadapi BRI Liga 1. Saat ini menurut Robert Alberts pihaknya belum tahu kapan kepastian BRI Liga 1 2021 akan dimulai dan kapan berakhir. Jika sudah ada jadwal tentu kami akan berbicara kepada semua pemain dan percaya kami akan memainkan musim yang bagus. Ungkap pelatih berusia 66 tahun ini mengakhiri. Profil klub BRI Liga 1 2021-2022 Persib, momen mengejar target tinggi. Persib Bandung telah melakukan pembenahan untuk menyambut BRI Liga 1 2021 yang akan bergulir mulai 27 Agustus 2021 nanti. Tim asuhan Robert Alberts ini makin percaya diri setelah mendatangkan gelandang yang mumpuni, seperti Mark Klopp. Tidak hanya itu, Persib Bandung di bawah naungan PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB, juga mendatangkan gelandang asal Palestina, Mohamed Rashid, setelah melepas pemain asal Afganistan, Farshad Nur. Datangnya dua gelandang itu merupakan hasil dari evaluasi tim pelatih setelah mengarungi turnamen Piala Menpora 2021, di mana Persib hanya mampu berda di posisi runner-up. Selebihnya, kekuatan Persib tidak ada perubahan. Hanya Gian Zola Nasrullah yang belum lama ini dipinjamkan ke Persela Lamongan. Sementara di lini depan masih mengandalkan duet Malkwander-Lewis dan Jeffrey Castillion yang sudah cukup teruji pada musim lalu. Bahkan untuk menambah daya gedor, Persib juga mendatangkan Esra Walian, pemain naturalisasi asal Belanda. Tidak heran target tinggi pun tetap diusung tim berjulukan Maung Bandung ini dalam kompetisi BRI Liga 1 2021 nanti. Seperti ditegaskan di atas, tidak banyak perubahan terjadi dalam komposisi pemain Persib Bandung. Seorang pemain asing baru dan seorang pemain naturalisasi datang untuk memperkuat Maung Bandung setelah turnamen pramusim Piala Menpora 2021 berakhir. Satu hal yang menarik, Mark Klok yang baru bergabung jelang BRI Liga 1 2021 ini bisa menjadi kepingan yang dicari Robert Alberts untuk membuat timnya makin kuat. Persib Bandung adalah runner-up Piala Menpora 2021. Maung Bandung kalah dari rival mereka, Persija Jakarta, dalam laga final Piala Menpora, di mana Mark Klok masih berseragam Persija dan menjadi pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Kini Mark Klok bergabung bersama Persib. Kedekatannya dengan Robert Alberts, pelatih yang pernah menanganinya di PSM Makassar, akan membuat Mark Klok cepat beradaptasi dengan permainan Persib. Berada di lini tengah Maung Bandung dan menjadi jangkar bagi permainan tim, akan membuat Mark Klok menjadi pemain dengan peran yang sangat penting bagi Persib di BRI Liga 1 2021 nanti. Gaungkan Tagar kami siap main. Serdadu Liga 1 bersuara agar bisa berkompetisi lagi. Tanda Pagar kami siap main dan pesepak bola bersatu meramaikan Instagram dalam dua hari terakhir. Para pemain Liga 1 menyampaikan aspirasinya supaya bisa berkompetisi lagi. Setahun lebih kompetisi tidak bergulir akibat pandemi COVID-19. Bergulirnya Piala Menpora pada Maret April 2021 sempat memberikan angin segar. Namun, nasib Liga 1 tetap sama, masih tidak dapat digelar. Dalam unggahannya, setiap pesepak bola juga menampilkan pesan sebagai tanda keseriusan kampanye tersebut. Satu persatu pemain menyatakan, sehat, telah divaksin COVID-19, dan mematuhi protokol kesehatan, prokes, demi kompetisi bisa diputar kembali. Sebelumnya, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API, telah menggelar pertemuan secara virtual dengan perwakilan pemain dari setiap peserta Liga 1 untuk membahas kondisi terkini sepak bola Indonesia. Setelah para pemain Liga 1, API berencana untuk mengundang pesepak bola Liga 2 dengan pembahasan yang sama. Para pemain, dalam pertemuan itu, disebutkan berkomitmen untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan mengklaim hampir 100% telah divaksin dua kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!